Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes review dikit ya untuk di ROM Nusantara Project versi 4.6 sate dan disini versi unofficial ya karena versi official masih sampai versi 4.4 dan disini lumayan enaknya stabil layar sensitif dan baterai gue lagi low bad ya nanti kita lihatin penggunaan baterai dan saya pakai nge-game ya semalaman di besoknya juga lumayan Hai medan dirumnya juga masih ada beberapa bak ya nanti kita akan bahas dan sebelum kita lanjut videonya kita intro dulu guys let's go Oke guys jadi ini dia custom ROM Nusantara Project versi yang terbaru ya sementara yang terbaru versi 4.6 dan kalau kalian pengen cobain misalkan kalian dari ROM yang lain kalian harus clean flash kalau dari versi sebelumnya kalian bisa tinggal update timpa aja ya di ROM ini buildnya cuma ada versi vanilla atau tanpa gaps jadi kalian harus flash gaps terpisah ya di ROMnya juga nggak include magis jadi kalian kalau mau pakai akses root harus install magis juga terpisah ya oke untuk disini kernel bawahnya pakai extended kernel dan ini versi yang official ya di sini masih ada bug-bug yang paling kerasa itu disini ini getarnya enggak ada ya tapi bisa di fix dengan ganti custom kernel dan disini juga kalau saya tes kayak buka kamera dia agak lemot ya kameranya error cuma bukan error kameranya aplikasinya yang error tinggal kalian install aplikasi kamera pihak ketiga atau gcam lah sama aja kalian bisa fix ya bisa video video juga normal nanti kita lihatin ya kita bahas yang kita kita lihat ini kita bahasa dong keren bawaannya dari Xenet di Xenet buat game lumayan cuma di pubg masih ngeframe ngeframe lah kalau di pubg ya Hai jadi bisa dipakai modul magis yang lain kalau kalian suka ngegame ya Hai Oke sekilas kalau dari setting setting kurang lebih hampir sama ya disini cuma bahasanya lebih di improve dan ini portingan juga sebenarnya Hai aplikasi bawaan ini aplikasi yang kita sudah install biasa ya dan kita lihatin kayak kameranya guys disini kameranya dia masih ngebak ya di bagian video Hai nah ada gini Hai tapi kalau di kamera biasa foto biasa normal nggak ada masalah cuma di bagian video aja dia kayak gini ya kalau kalian mau pakai video kalian tinggal install kamera biasa di sini kita coba pakai kamera go ya atau Google kamera go kayak di sini di videonya bisa normal ya di videonya di sini foto mode portrait juga bisa potretnya aman ya jadi buat kalian yang pengen cobain di video ini takut ngebak di bagian foto atau di bagian video tinggal install kamera pihak ketiga aja lah ya aman dan ini di bagian sini baknya di bagian getar ya guys ini nah saya misalkan ini kita ganti ke getar ini getarnya enggak ada Pak ini pasti ganti biasanya kalau ganti mode ini dia langsung bergetar tapi ini gak getar sama sekali getarnya dia ngebak ya dan ini sudah dijelasin di cenglognya jadi bi terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari fix nya tinggal ganti kacam karnel ya next video lah kita bahas ya oke dari status bar dan lain kurang lebih hampir sama dengan versi sebelumnya ya jadi nggak terlalu jauh beda ada kalkulator ada moto audio ternyata ya di sini ada moto audio untuk bawaan moto audio ya ternyata ada moto audio sega tumben selalu aktif ya moto audionya dan kita juga sudah install magis ya di sini kita install karena memang saya mau pakai beberapa modul cuma bukan sekarang ya di sini masih aktif pink stabilizer sama anti-board loop dan ini nggak terlalu ngaruh ke performa jadi buat sehari-hari aman dan kita lihat penggunaan baterainya di sini di sini 18 di sini 16 ya oke kita lihat pemakaian baterainya guys dan di sini saya juga nge-game ya sang saya nyanggep ya pubg ada coc dan di sini deep sleep ya deep sleep nya lumayan aktif ya selama beberapa jam ya kurang lebih dan pubg satu jaman kita main untuk layar kurang lebih tiga jaman yang di sini untuk layar ya penggunaan baterainya 19 jam ya lumayan lah yang lain dari keamanan ada face unlock fingerprint juga ada ada auto reboot ya satu jam dua jam empat jam tujuh ada auto reboot ya saya baru perhatikan ada auto reboot untuk setting-setting di nusantara wings kurang lebih hampir sama ya sama yang sebelum-sebelumnya nggak terlalu beda jauh ya sama aja kalau saya perhatikan wallpaper ya wallpaper bawaan sate atau bawaan romnya ya dan untuk di game di sini saya pernah tes di pubg ya saya main pubg satu jam dan ini masih masih ngeframe ya lumayan ngeframe sih kerasa dan di sini kalau kalian mau buy game pubg kalian bisa tinggal install modul magisk buat tambahannya untuk unlock grafik dan pakai beberapa modul untuk performa lagi ya kalau kalian mau kernel bawaan di sini pakai kernel standar 180 ah jadi kalian bisa pakai sesuai kebutuhan aja lah ya dan untuk tes di game kalian bisa tes di gimana aja cuma kalian kalau mau performa game game lebih bagus pakai modul lagi saja unlock grafik di game yang kalian mainin aja guys di sini gak unlock grafik tapi kita tes sebentar nanti kita lihatin lagi ya baterai sudah mau mati nih dari selama-lama oke di sini kita sudah masuk di game ya cuma kalian kalau kalian mau main kalian bisa tes sendiri ya di game yang kalian mainin di sini nggak terunlock grafiknya ini pakai bawaannya bawaan nggak unlock grafik kalau kalian mau unlock pakai modul magisk kalian sendiri sendiri ya dan kita tes guys oke jadi untuk suhu di sini sampai 40 derajat dan menurut saya ini masih oke ya untuk di rom ini masih enaklah dipakai masih bisa dipakai buat sehari-hari tinggal kita pakai tambahan kamera dan ganti kernel kalau mau pakai masalah apa namanya getarnya kalau nggak masalah ya sudah biarin aja guys oke next video kita bahas untuk ganti custom kernel dan kita akhir aja video ini buat yang mau coba bisa cobain aja dan buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe see you next video ya 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 Terima kasih.